Kalau mau di boykot-boykot semuanya, nggak boleh ada tangan infotainment. Berarti kan dia m*********g. Beredarnya isu miring dan opini yang mengjagas ingin boykot Leslar akhirnya membuat sang pendiri Indosiar bos dari Bu Siwi turun tangan. Ya, nyatanya kemarin sebelum wajib lapor yang dilakukan oleh Rizky Bilar ke Poles Metro Jakarta Selatan, Rizky Bilar bertemu dengan pendiri bos dari Indosiar SCTV. Ya, tentu hal tersebut membuat Rizky Bilar senyum-sumringa. Benarkah itu sinyalemen bahwa Lesti tetap dipertahankan oleh Indosiar bersama Rizky Bilar? Ya, hal tersebut tentunya menarik perhatian kita sekalian. Dan apalagi hal itu setelah KPI dan Bu Siwi terang-terangan ya, memberikan keterangan bahwa Lesti tidak layak untuk di boykot karena ia adalah korban. Jawaban dari KPI dan dikenyawankan oleh Indosiar tentunya hal tersebut adalah bentuk apresiasi dan jalan hukum yang sebenarnya. Jadi, KPI tidak ada wawonan untuk berikut Lesti karena Lesti adalah korban. Malahan, Lesti harus mendapatkan dukungan. Kita juga tidak memungkiri bahwa pagar atau netizen atau mungkin rival dari fan-fan lain yang awalnya senang Rizky Bilar di penjara Leslar pecah. Rupanya mereka tak mampu mengopinikan hal lain pada kasus yang dialami Lesti dan Bilar ini. Terlepas hal tersebut kadung mencuat ke publik. Namun, yang jelas kita akan selalu men-support yang namanya korban KDRT. Semoga harapan kita nantinya yang namanya Rizky Bilar bisa pulih, mengurangi, paling tidak. Tentunya itulah harapan kita. Sebagaimana juga Saipul Jamil yang selalu getol mendukung Lesti dan Bilar. Karena Saipul pun pernah merasakan bagaimana ditendam, diboykot oleh televisi hingga saat ini. Hal itu pun tentunya dirasakan pula oleh Rizky Bilar sebagai suami Lesti Kejora. Karena Imbas melakukan KDRT terhadap Lesti Kejora. Tentu hal yang cukup menarik dan apakah yang dibicarakan oleh pendiri MTek tersebut? Yalah, tapi tenang aja guys. Yang gak pakai kan cuma Indosiar doang. Masih ada RCTI. Ya, masih ada MNC. Ya, gak? Itu memang... Kalau perusahaan yang baik gak begitu. Dilihat dulu perkembangannya gimana. Tapi yang gue aneh, ya itu tipik. Kok tayangan infotainment-nya nongol mulu. Kalau mau diboykot, diboykot semuanya. Gak boleh ada tayangan infotainment. Berarti kan dia masih mau. Dan masih ada nilai jual, Lezlar itu. Yalah, tapi tenang aja guys. Yang gak pakai kan cuma Indosiar doang. Masih ada RCTI. Ya, masih ada MNC. Ya gak? Itu memang orang jahat aja. Kalau perusahaan yang baik gak begitu. Dilihat dulu perkembangannya gimana. Ya, namanya masih rame sekarang. Masih panas. Ya, gue harap sih Lezli diambil MNC ya. Lezli itu nilai jualnya tinggi banget. Di antara kontestan-kontestan yang lainnya ya. Mohon maaf nih, gue akui kayak begitu. Lezli itu bener-bener ratunya. Ratu kontestan. Untuk saat ini. Gak ada, KPI juga gak ada. KPI juga gak ada. Tapi yang gue aneh. Ya, itu tipik. Kok tayangan infotainment-nya nongol mulu. Kalau mau diboykot, diboykot semuanya. Gak boleh ada tayangan infotainment. Berarti kan dia masih mau. Dan masih ada nilai jual. Sehingga malam hari ini status yang bersangkutan Dunaikan menjadi tersangkap. Dunaikan menjadi tersangkap. Kemudian, rencana kita lanjut dari penyidik adalah Malam hari ini juga akan dilakukan pemeriksaan Terhadap saudara Munoz Rizki sebagai tersangkap. Ayo, maaf aja. Nanti aja nanti aja. Ayo, ayo. Mereka, ya. Mereka, ya. Mereka, ya. Sudah kita, pertanyaan yang sudah kita siapkan, hak jawab ada di saudara R. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukkan agar tambah seru keuan mereka berdua. Yang so, selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang Selebriti tanah air dan manca negara yang bakal bikin kita semua happy, senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.